Apakah MLB ini bertujuan untuk mengganti ke pengurusan PBNU di hari ini? Ya tentunya kalau menimbang dari apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh PBNU di hari ini, yang kemudian itu menjadi keresahan bagi warga NU, maka MLB ini adalah sebuah sarana di mana kita akan mengganti orang yang melanggar. Siapa yang melanggar? Pengurus PBNU di sini ya akan kita ganti. Lalu siapa penggantinya? Nah itu yang nanti bukan menjadi kebijakan kita. Ini menjadi kebijakannya Mautamir. Ketua itu bagaimana menjaga kondisivitas warga? Betul. Para Kiai yang hadir di sini semuanya itu adalah beliau menjadi rujukan dari para jamaah anah diin, termasuk yang MBC, Ranting, dan sebagainya. Bahkan beliau Kusvaris ini kan beliau di luar Jawa kan luar biasa aktivitasnya dan langsung bersentuhan dengan struktur NU, BPC maupun MBC. Nah walaupun banyak keluhan, keresahan disampaikan, diadukan kepada beliau, beliau tetap menjaga, meminta supaya bersabar dan ikhlas, berkhidmat di NU, jangan lepas dari NU, walaupun untuk masalah PBNU akan diwakili oleh para Kiai untuk membicarakan. Sehingga kita berharap di bawah tenang-tenang saja, ini adalah soal yang memang harus dibicarakan antar Masayih, antar para Kiai dan para ulama di NU semuanya. Nah kira-kira itu kalau mau menambahkan, monggoh ya iya iya. Terima kasih. Sehingga masyarakat NU itu masyarakat yang menurut saya, satu-satunya masyarakat yang langsung dibibing oleh para Kiai di dalam kehidupannya, di dalam sisi moralitasnya. Sehingga ketika menghadapi kondisi dan dinamika jemaah seperti ini, masyarakat itu akan sangat mendengarkan sekali apa yang didaulkan oleh Kiai-Nya. Kiai-Kiai yang kumpul di hari ini adalah mayoritas, bukan mayoritas, semuanya ini adalah Kiai-Kiai yang memang selain, dan setiap harinya akan berinteraksi dengan masyarakat. Dan kita sudah tanpa harus diajarkan, tanpa harus diindruksikan, yang akan kita lakukan nanti kepada masyarakat pastinya, seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kiai bahwa kita akan tetap pembimbing masyarakat untuk tenang, dan sudah menjadi satu keumuman bahwa yang namanya masyarakat NU itu memiliki prinsip samyang nawal torna kepada para Kiai-Nya. Jadi, saya yakin tidak akan terjadi keributan apa-apa di masyarakat bawah. Saya kenalkan dulu, ini beliau Kiai-Haji Fahmi Basah dari Melangi, Yogyakarta, pengasuh pondok pesantren. Al-Falakhiyah Melangi, Yogyakarta. Kemudian beliau Kiai-Haji Faris, Lenggapun? Puad Hashim. Faris Puad Hashim. Puntet. Puntet, pondok pesantren Puntet yang terkenal itu. Kemudian saya sendiri, Imam Pihakit dari pondok pesantren Mahatul Ilmiah Syarisarang. Kemudian ini, Kia Wahono, ini Cak Rijal, ini aktivis NO dari... Ya, Katib Syuryah PCNO 2017 Ahmad Samsurizal, Ahmad Samsurizal, Katib Syuryah PCNO Jumbang 2017-2022. Terus sebelahnya lagi ini, Pak Kiai Wahono, ini salah satu ketua, wakil ketua PWNO Kepulang Riyo, jauh-jauh dari Batang sana ini, terbang sini. Kemudian yang terakhir ini, Gus Ja'far Sotik, ini dulu lawyer-nya, eh, LPBNU ya? LPBNU. LPBNU Jawa Timur, PWNO Jawa Timur. Itu Bih? Jadi saya sedikit tambah. Kalau ini, ini Pak Wahono ada nama sedikit. Ya, terima kasih sedikit, eh, menambahkan, terkait dengan masalah, eh, apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi ya, keresahan yang memang dirasakan yang di bawah ini, sudah satu tahun lebih. Di saat itu, juga hanya bisa merasa apa ya, tidak tersampaikan kepada secara struktural. Makanya dalam waktu satu tahun lebih ini, termasuk saya juga, menyampaikan kepada para Kiai bagaimana keadaan seperti ini, intinya, saya yakin, kalaupun ada yang kontra, tapi lebih banyak yang setuju, karena apa yang kita lakukan adalah dalam rangka, bagaimana keresahan ini segera, selesai. Dengan cara LRB itu sendiri, yang tentunya juga sudah di, eh, jelaskan di dalam risalah bangkalan yang kemarin itu, sudah lengkap semuanya. Nah, ini, ini hasil komunikasi kita, selama berstatu tahun lebih lah itu. Intinya yang di bawah ini resah, gitu. Sehingga perlunya itu tadi, lahirlah bangkalan, amanah bangkalan, kemudian ditirancuti, ditirancuti dengan, dipentuknya presidium. Ini semua dalam rangka menjawab keresahan yang ada di bawah. Saya nambahin sedikit. Menambahkan tadi pertanyaan dari Keman Metro TV, kalau tidak salah ya, tadi duduk di sini, Mas ya, Metro TV, apakah MLB ini bertujuan untuk mengganti pengurusan BPNU di hari ini? Ya, tentunya kalau menimbang dari apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh BPNU di hari ini, yang kemudian itu menjadi keresahan bagi warga NU, maka MLB ini adalah sebuah sarana, di mana kita akan mengganti orang yang melanggar. Siapa yang melanggar? Pengurus BPNU di sini ya, yang akan kita ganti. Lalu siapa penggantinya? Nah, itu yang nanti bukan menjadi kebijakan kita. Ini menjadi kebijakannya Mokta Miri. Soal siapa nanti yang mengganti, kita serahkan seperti itu. Mokta Miri nanti. Siapa mau tamirin itu? Ya, otomatis pengurus dari mulai dikatan Bapak sampai dikatan Atas. Jadi, ini sarana. MLB ini adalah sarana di mana kita ini bertujuan untuk memperbaiki keselurusan BPNU. Memperbaiki keselurusan BPNU dan memperbaiki NU secara keseluruhan yang di hari ini kita lihat banyak sekali pengurus BPNU ini melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu membuat NU di hari ini sudah tidak pada warnanya lagi. Saya kira itu ya. Terima kasih.